Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Pencintaan Al-Iman yang dimuliakan Allah SWT Pada kesempatan maram ini kita akan lanjutkan bahasan-bahasan tentang kadar ketentuan ahli waris melalui kitab Yang ditulis oleh kitab Al-Faraid Yang ditulis oleh Al-Ustaz Sheikh Abdus Samad Ibn Muhammad Al-Gatib Rahimahullah Ta'ala Bagian yang terakhir atau yang kelima Yang mana sebelumnya telah dijelaskan Akan Ketentuan, kadar ketentuan ahli waris Yang disebutkan dalam Al-Quran ada enam Kadar ketentuan ahli waris Yang disebutkan oleh Allah SWT Ada enam Bagian setengah Ada bagian satu per empat Ada bagian satu per lapan Bagian setengah bisa dilihat An-Nisa ayat yang ke-11 Demikian pula An-Nisa ayat yang ke-12 Disebutkan oleh Allah SWT Sekali lagi Bagian satu per empat Allah sebutkan dalam An-Nisa ayat yang ke-12 Bagian satu per lapan Allah sebutkan An-Nisa ayat satu per lapan Ayat 12 maaf Bagian satu per lapan disebutkan oleh Allah An-Nisa ayat yang ke-12 Jadi seperempat dan seperempat Allah sebutkan dalam An-Nisa ayat 12 Kemudian bagian dua per tiga Allah sebutkan pada An-Nisa ayat yang ke-11 Dan ayat 176 Kemudian bagian satu per tiga Allah SWT sebutkan pada surat An-Nisa ayat yang ke-11 Ayat 12 Kemudian bagian satu per enam Allah SWT sebutkan pula di An-Nisa ayat 11 Dan juga ayat 12 Ini kadar ketentuan ahli waris yang Allah SWT tetapkan Dan masing-masing ini telah kita jelaskan Bagian setengah memiliki lima bagian Atau ahli warisnya ada lima golongan Telah kita jelaskan Siapa saja mereka Ada suami Satu anak atau satu anak perempuan Nantinya satu cucu perempuan Dan anak laki-laki Satu saudara kandung perempuan Satu saudara perempuan yang sebapak Demikian pula bagian satu per empat Telah kita jelaskan Siapa saja yang berhak atas satu per empat Yaitu suami Atau istri nantinya dengan ketentuan-ketentuannya Kemudian bagian seperlapan pun Telah kita jelaskan Yaitu bagian Istri Bila si Mayit Meninggalkan anak keturunan Kemudian bagian dua per tiga pun Telah kita jelaskan Ada empat golongan Bagian sepertiga ada dua golongan Dan yang terakhir pada pekan lalu Telah kita jelaskan Bagian satu per enam ada Tujuh golongan Nah ini Tentang Golongan-golongan ini Ataupun telah Apa namanya Ketentuan Kadar ahli waris ini Telah kita Tulis ada di satu File Yang ini insya Allah bisa didapat di Aliman Ada satu Lembar Insya Allah bisa didapat di aliman Insya Allah Pada kesempatan Malam ini Kita akan lanjutkan Yaitu Bagian Yang Ditetapkan Melalui Ijtihad Yaitu Ijtihad Omar Al-Faruq Omar Radiyallahu'an Yang dimaksud adalah Bagian Bagian Satu per tiga Sisa Akan kita jelaskan Contohnya juga Telah kita jelaskan Telah kita ketahui Melalui Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Surat An-Nisa Ayat yang ke-11 Tentang Bagian Kedua Orang tua Si Mayyid Artinya Bagian Ayah Ataupun Ibu Si Mayyid Bila Si Mayyid Meninggal Meninggalkan Ayah Atau Ibu Disana Allah Subhanahu wa ta'ala Tegaskan Dalam Surat An-Nisa Ayat yang 11 Dan bagi Kedua orang tuanya Masing-masing Satu per enam Masing-masing Satu per enam Atas apa yang ditinggalkan Oleh Si Mayyid Inka Nalahu Walad Jika Si Mayyid Memiliki Anak Mayyid Memiliki anak Lagi Atau perempuan Mayyid Memiliki Cucu Lagi Atau perempuan Dari anak Lagi-lagi Maka Kedua orang tua Akan Masing-masing Mendapatkan Satu per enam Satu per enam Nah ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jika Memiliki Anak Kemudian Allah Lanjutkan pada Ayat itu Fa'illam yakun Lahu Waladun Wa warisahu Abawahu Apabila Si Mayyid Tidak Memiliki Anak Dan Ahli warisnya Adalah Kedua orang tuanya Ayah ibunya Fali Ummihis Sulus Maka Bagian Ibu Adalah Satu Per tiga Disini Allah tidak sebutkan Bagian ayah Bagian ibu Satu Per tiga Maka Bagian ayah Adalah Sisanya Dua Per tiga Kapan Kapan ibu Mendapatkan Sepertiga Jika Si Mayyid Tidak Memiliki Anak Si Mayyid Meninggal Dalam keadaan Bujang Jadi si Mayyid Masih Bujang Meninggal Entah itu Laki-laki Atau Perempuan Mayyidnya Si Mayyid Memiliki Ayah Sama Ibu Maka Ibu Mendapatkan Satu Per tiga Jika Peninggalannya Tiga ratus Juta Maka Ibu Seratus Juta Sisanya Ayah Dua ratus Juta Ini ketetapan Allah Yang telah Kita jelaskan Pula Kemudian Allah Lanjutkan Fa'ingkana Lahu Ikhwatun Fali Ummih Sudus Jika Si Mayyid Memiliki Sejumlah Saudara Artinya Si Mayyid Meninggal Bujang Belum Memiliki Anak Tapi Si Mayyid Memiliki Beberapa Saudara Memiliki Adik-adik Ini pun Telah kita Jelaskan Pada kesempatan Yang lalu Anggaplah Si Mayyid Memiliki Dua adik Laki-laki Kandung Si Mayyid Masih Memiliki Ayah Sama Ibu Jadi Si Mayyid Memiliki Adik Laki-laki Dua Si Mayyid Masih Memiliki Ayah Sama Ibu Atau Ibu Sama Ayah Maka Dalam hal Ini Allah Menetapkan Bagian Ibu Satu Perenam Dalilnya Jadi Jika Si Mayyid Memiliki Sejumlah Saudara Minimal Dua Minimal Dua Sejumlah Ini Minimal Dua Maka Ibu Akan Mendapatkan Satu Perenam Jadi Tadi Kita Contohkan Dua Si Mayyid Memiliki Ibu Ayah Dan Dua Adik Laki-laki Maka Bagian Ibu Adalah Satu Perenam Jika Peninggalan Tiga ratus Juta Ibu Mendapatkan Lima puluh Juta Adapun Sisanya Untuk Ayah Dua Lima puluh Adik-adik Si Mayyid Tidak Mendapatkan Hak Terhalang Oleh Ayah Terhalang Oleh Ayah Si Mayyid Kesimpulannya Pada Ayat Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tegaskan Bagian Dua Kedua Orang tua Yang pertama Adalah Seberenam Jika Si Mayyid Memiliki Anak Jika Si Mayyid Memiliki Anak Maka Masing-masing Ayah Dan Ibu Mendapatkan Satu Perenam Satu Perenam Yang kedua Jika Si Mayyid Tidak Memiliki Anak Maka Ibu Bagiannya Satu Perenam Sisanya Ayah Dua Perenam Tiga Dan Dengan Catatan Tidak Ada Sejumlah Saudara Saudara Si Mayyid Kemudian Yang ketiga Yang bisa Diambil Kesimpulan Dari ayat Di atas Ibu Ibu Akan Mendapatkan Satu Perenam Jika Si Mayyid Memiliki Saudara Saudara Baik Laki Atau Perempuan Ada pun Yang keempat Dikatakan Oleh Mu'alif Disini Jika Si Mayyid Memiliki Anak Perempuan Jika Si Mayyid Memiliki Anak Perempuan Maka Ayah Dan Ibu Masing-masing Satu Perenam Satu Perenam Jika Ada Sisa Ditambahkan Ke Ayah Nantinya Ada Satu Masalah Yang belum Tersirat Dalam Ayat Ini Atau Belum Belum Terlafatkan Ataupun Belum Disebutkan Yaitu Jika Si Mayyid Meninggalkan Suami Ibu Dan Ayah Anggaplah Si Mayyid Perempuan Si Mayyid Wanita Meninggal Tidak Memiliki Anak Tidak Ada Saudara Menik yang Ditinggalkan Adalah Suami Ibu Dan Ayah Atau Mayatnya Laki-laki Atau Mayatnya Laki-laki Yang Ditinggalkan Oleh Khalifah Umar Ibn Khattab Yang dikenal Dengan Al-Gharawain Atau Al-Umariyatain Satu Ketetapan Putusan Yang ditetapkan Oleh Khalifah Umar Ibn Khattab Dalam contoh Yang pertama Seorang wanita Meninggal Seorang wanita Meninggal Meninggalkan Suami Ibu Dan Ayah Suami Ibu Dan Ayah Jadi ahli warisnya Ada tiga Ahli warisnya Ada tiga Tidak ada yang lainnya Suami Ibu Dan Ayah Bagaimana Kita Atau Berapa Bagian Dan Ketentuan Masing-masing Yang pertama Bagian Suami Kita dahulukan Bagian Suami Bagian Suami Adalah Setengah Sebagaimana Yang telah Kita Jelaskan Dasarnya Adalah Anissa Ayat Yang ke Anissa Ayat Yang ke 12 Jika Si Mayit Meninggal Tidak Meninggalkan Anak Keturunan Maka Suami Mendapatkan Setengah Ada pun Sisa Setengah Bahasa Bahasa Yang Dikatakan Oleh Al-Mu'alif Nantinya Sisanya Itu Setelah Bagian Suami Bahasa Yang Digunakan Oleh Al-Mu'alif Nanti Dibagi Dua Banding Satu Ahlul Ahlul Al-Mu'alif Atau Ijdihad Umar Ibn Khattab R.A. Dalam hal ini Menetapkan Bahwasanya Bagian Ibu Sepertiga Sisa Bukan sepertiga penuh Bagian ibu Sepertiga Sisa Ada pun ayah nanti sisanya Dengan contoh akan lebih jelas Dengan anggaplah Peninggalan ada 600 juta misalkan Anggaplah peninggalan ada 600 juta Maka bagian Suami Setengahnya adalah 300 juta Sisa 300 juta 300 juta Sepertiga Dari 300 Untuk ibu Jadi Sepertiga sisa itu Sepertiga setelah Bagian Suami Otomatis Sepertiga dari 300 Sehingga bagian ibu 100 juta Sisanya 200 juta Untuk ayah Tapi bagaimana jika Peninggalannya 300 juta Peninggalan 300 juta Suami Setengahnya Setengahnya 150 Sisanya 150 100 Ibu ya Ibu Sepertiga dari sisa Dari 150 Sepertiga dari 150 Otomatis 50 Ada pun ayah Sisanya Yaitu 100 Intinya Dalam hal ini Bagian ayah Harus lebih besar Dari bagian ibu Nah ini Ijtihad Umar ibn Khattab Radiyallahu'an Bagaimana Jika mayatnya Laki-laki Bagaimana Jika mayatnya Laki-laki Ahli warisnya Istri Ibu Dan ayah Sekali lagi Ketika kita katakan Ahli warisnya itu Istri Ibu Dan ayah Hubungkan Dengan si mayat Hubungkan Dengan si mayat Istri ini Istri si mayat Ibu ini Ibunya si mayat Ayah ini Ayahnya si mayat Jangan dihubungkan Sesama yang hidup Kalau kita hubungkan Sesama yang hidup Akan kacau Kita bingung Ini ibu Ini istri Ini mertuanya Bingung nantinya Hubungkan Dengan si mayat Jadi si mayat Meninggal Meninggalkan Istri Si mayat Masih punya Ibu Si mayat Masih punya Ayah Daiman Selalu Kita sampaikan Ketika ada Ahli waris Yang hidup Kita kaitkan Nasabnya Apa hubungannya Secara nasab Dengan si mayat Jangan dihubungkan Sesama Yang hidup Apa hubungan Dengan si mayat Oh ini anaknya Oh ini ayahnya Ini ibunya Hubungkan dengan si mayat Ini saudara kandung si mayat Intinya Dihubungkan dengan si mayat Sekali lagi saya ulangi Jika mayatnya laki-laki Yang ditinggalkan adalah Istri Si mayat masih memiliki ibu Si mayat masih memiliki Ayah Ayah Umar Ibn Khattab Radhiallahu'an Menetapkan Kasus ini Bahwasannya Bagian Istri tetap Satu per empat Istri Mendapatkan satu per empat Dalilnya mana Anissa Anissa Ayat 12 Anissa Ayat 12 Mengapa Karena Disana Si mayat Tidak meninggalkan Anak Tidak ada Ahli waris Anak Ada pun Ibu Dan Ayah Sisa Setelah Bagian Istri Maksudnya bagaimana Jadi kita Kasih Bagian Istri Satu per empat Otomatis Sisanya Tiga Per empat Nanti Disini Satu Per empat Juga Nanti yang disini Setengah Misalkan Jadi Ibu Mendapatkan Sepertiga Sisa Jadi Dalam Contoh Ini Bahasa Umar Ibu Mendapatkan Sepertiga Sisa Bagaimana Sepertiga Sisa Setelah Bagian Istri Anggaplah Peninggalan Ada 400 Juta Peninggalan 400 Juta Bagian Istri Adalah 100 Juta Seperempat Kan 100 Juta Sisa 300 Juta Maka Ibu Sepertiga Dari Yang 300 Ibu 100 Juta Sisanya 200 Untuk Ayah Inilah Ketentuan Atau Qobo Umar Ibn Khattab R.A. Dalam Dua Kasus Ini Yang Dikenal Dengan Al Rawain Atau Al Umar Yatain Sebagian Ahlul Ilmi Menambahkan Jika Simayit Sebagian Ahlul Ilmi Menambahkan Jika Simayit Memiliki Katakanlah Suami Anggaplah Mayit Perempuan Memiliki Suami Ibu Ayah Dan Satu Dan satu Adik Laki-laki Katakanlah Adik Laki-laki Simayit Ini pun Masuk Di dalam Qobo Umar Ibn Khattab Artinya Apa Suami Kita Bagikan Setengah Ibu Bagiannya Sepertiga Sisa Ayah Sisanya Adapun Saudara Laki-laki Adik Simayit Terhalang Oleh Ayah Mungkin Sedikit Kita Ulas Kita Contohkan Lagi Akan Kalimat Sepertiga Penuh Dan Sepertiga Sisa Kita Contohkan Lagi Ketika Seorang Meninggal Meninggalkan Ayah Dan Ibu Seorang Meninggal Meninggalkan Ayah Dan Ibu Allah Subhanahu Menetapkan Menetapkan Fali Umm Mih Surus Allah Subhanahu Menetapkan Bagiannya Adalah Satu Per Tiga Dalam Hal ini Yang dimaksud Sepertiga Disini Dalam Ayat ini Adalah Sepertiga Penuh Karena Ahli warisnya Ayah Sama Ibu Atau Ibu Dengan Ayah Jika Peninggalannya Tiga Ratus Maka Ibu Seratus Sisanya Untuk Ayah Ini Sepertiga Penuh Tapi Ketika Kita Katakan Sepertiga Sisa Yang Dimaksud Adalah Sepertiga Setelah Bagian Suami Atau Bagian Istri Bila Selain Ayah Dan Ibu Ada Pasangan Sekali Lagi Si Mayit Meninggalkan Suami Ibu Dan Ayah Atau Si Mayit Meninggalkan Istri Ibu Dan Ayah Ketika Itu Ibu Mendapatkan Sepertiga Sisa Artinya Sepertiga Setelah Bagian Suami Jika Mayit Istri Atau Sepertiga Dari Istri Jika Mayit Laki Laki Yaitu Suami Nah Ini Tentang Kodok Umar Ibn Khattab Ratiyallahu'an Tentang Sepertiga Sisa Baik Kita Contohkan Yang Lain Bila 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 Si Mayit Bila Mana Si Mayit Memiliki Saudara Saudara Lebih Dari Satu Anggaplah Si Mayit Memiliki Empat Saudara Dua Laki Dua Perempuan Si Mayit Meninggalkan Istri Meninggalkan Ibu Dan Ayah Jadi Si Mayit Memiliki Empat Saudara Adik-adik Anggaplah Dua Laki Dua Perempuan Si Mayit Memiliki Istri Ibu Dan Ayah Dalam Hal Ini Sudah Tidak Menggunakan Keputusan Ataupun Kolo Umar Wint Khattab Wati Allah Mengapa Karena Sudah Tidak Memenuhi Persyaratannya Allah Subhanahu Ta'ala Sebutkan Ketika Si Mayit Memiliki Sejumlah Saudara Maka Bagian Ibu Adalah Satu Perenam Sehingga Bagian Istri Yaitu Seperempat Istri Tetap Seperempat Ibu Nantinya Satu Perenam Adapun Ayah Sisanya Empat Saudara-saudara Si Mayit Ini Tidak Mendapatkan Hak Terhalang Oleh Ayah Ayah Si Mayit Yang Demikian Ditetapkan Oleh Nas Ditetapkan Oleh Al-Quran An-Nisa Ayat Yang Kesebelas Untuk Bagian Istri An-Nisa Ayat 12 Bagian Ibu 1 Perenam An-Nisa Ayat 11 Adapun Bagian Ayah Sisanya Ditetapkan Hadis Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Intinya Pada Kasus Ini Jika Terdapat Ahli Waris Yang Lain Selain Ketiga Ini Maka Bukan Umar Bukan Dinamakan Hurrawain Bukan Dinamakan Umari Yatain Jadi Umari Yatain Itu Adalah Bila Mana Ahli Waris Ada Tiga Ada Tiga Ada Tiga Ahli Waris Salah Satu Pasangan Suami Ibu Dan Ayah Jika Mayitnya Perempuan Atau Jika Mayitnya Laki-laki Istri Ibu Dan Ayah Ketika Itu Kita Menggunakan Qadro Umar Ibn Khattab Radiyallahu An Yaitu Sepertiga Sisa Untuk Ibu Setelah Bagian Salah Satu Pasangan Tadi Dan Sebagian Ahlul Ilmi Menambahkan Jika Ada Satu Saudara Si Mayit Maka Pun Dimasukkan Dalam Rerawain Atau Dalam Keputusan Umar Ibn Khattab Radiyallahu'an Karena Satu Saudara Ini Tidak Menghalangi Ibu Dari Sepertiga Namun Sepertiganya Itu adalah Sepertiga Sisa Sebagaimana Keputusan Khalifah Umar Ibn Khattab Radiyallahu'an Ini Kaitan Dengan Bahasan Ijtihad Umar Ibn Khattab Radiyallahu'an Yaitu Sepertiga Sisa Bila Mana Terdapat Tiga Golongan Tadi Ini Suami Ibu Dan Ayah Istri Ibu Dan Ayah Makanya Ketika Kita Ganti Posisi Ayah Diganti Dengan Kakek Masalah Bagaimana Jika Posisi Ayah Diganti Dengan Kakek Si Mayit Meninggalkan Istri Ibu Dan Kakek Dalam Hal Ini Tidak Dikatakan Rerowain Ibu Mendapatkan Sepertiga Penuh Ini Akan Lebih Jelas Lagi Misalkan Si Mayit Meninggal Meninggalkan Si Mayit Laki-laki Tidak Memiliki Anak Tidak Memiliki Saudara Si Mayit Meninggalkan Istri Si Mayit Meninggalkan Ibu Si Mayit Masih Memiliki Kakek Dari Ayah Ayahnya Ayah Masih Ada Dalam Hal Ini Istri Mendapatkan Satu Per Empat Istri Mendapatkan Satu Per Empat Ibu Mendapatkan Satu Per Tiga Dan Sisanya Kakek Misalkan Peninggalannya 120 Juta Misalkan Peninggalannya 120 Juta Maka Untuk Bagian Istri Adalah 30 Juta Bagian Ibu Adalah 40 Juta Sisanya 50 Untuk Bagian Kakek Jadi pada Kasus ini Ibu Mendapatkan Sepertiga Penuh Demikian pula Kalau kita katakan Si mayat Perempuan Meninggalkan Suami Ibu Dan Kakek Maka Ini pun Tidak Dikatakan Rerowain Tidak Dikatakan Umaryatain Melainkan Ibu Mendapatkan Sepertiga Penuh Suami Mayat Perempuan Yang Ditinggalkan Suami Ibu Dan Kakek Si mayit Suami Mendapatkan Setengah Ibu Mendapatkan Sepertiga Dan Kakek Sisanya Peninggalan Anggaplah 600 Juta 300 Juta Untuk Suami 200 Juta Untuk Ibu Dan Sisanya Untuk Kakek 100 Juta Sisanya 100 Juta Jadi Ini Kaitan Dengan Ketetapan Umaryatain Umaryatain Ketapan Atau Ijtihad Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Mungkin Kita Cukupkan Lama disini Insyaallah Aliman Aliman TV Sarana Penyubur Keimanan Sampai